Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami menemani Anda Dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Serangkaian berita aktual Tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda Berikut 3 pilihan berita utama Pada pagi hari ini Banjir malam hari Membuat warga langsa panik Aktivis gelar pawai obor Peringati hari ham sedunia Gampung penayung bandar Aceh Jadi gampung kerukunan Hujan deras yang terus mengguyur kota langsa Kembali mengakibatkan air sungai kerung langsa meluap Luapan ini menyebabkan banjir yang melanda 3 kecamatan Banjir yang naik pada malam hari ini membuat warga panik Warga terbangun dari tidurnya dan mengungsi ke tempat yang lebih aman Banjir melanda 3 kecamatan dan 8 desa Di antaranya desa Pondok Kemuning Desa Selalah Baru Desa Gampung Jawa Desa Sidorejo Dan desa Sidodadi di kecamatan Langsa Lama Kemudian desa Tengoh Desa Gampung Jawa di kecamatan Langsa Baru Dan desa Alusabo Serta desa Pondok Pabrik di kecamatan Langsa Kota Yang terparah terjadi di desa Pondok Pabrik Dengan ketinggian air mencapai 100 cm Arus deras yang mengharuskan warga Gampung Pondok Pabrik Bergegas menyelamatkan barang mereka Karena dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan Luapan sungai Kurung Langsa ini juga terjadi bersamaan dengan pasang air laut Sehingga banjir dengan cepat meninggi Kepala Dusun Pondok Pabrik Mukhlis mengatakan Cepatnya air luapan sungai naik ke permukaan Membuat warganya panik Warga pun kemudian secara bergotong royong Membantu mengungsikan penduduk rentan Dan barang-barang ke tempat yang aman Pondok Pabrik Tempatnya di Dusun Nuri Pada malam hari ini Tepatnya pukul 1.38 menit Kedalaman air Hampir mencapai 1 meter Ataupun sebatas pinggang orang dewasa Saat ini Sementara waktu belum ada Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu Kalau dihitung rata-rata Sekitaran 100 kakak Mukhlis juga mengimbau kepada warga Yang tinggal di sekitaran pinggir sungai Kerung Langsa Untuk tetap waspada Apabila air sungai meluap Dan terus meninggi Maimun Sir melaporkan dari kota Langsa Pemerintah Provinsi Aceh melakukan kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia Untuk melakukan pengembangan potensi Dirgantara di Provinsi Aceh Salah satunya yaitu rencana pembelian 4 unit pesawat jenis N219 Produksi PT Dirgantara Indonesia Pengadaan pesawat ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah antarwilayah di Aceh Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia ini Berlangsung di Bandung, Jawa Barat Dalam kerjasama ini Pemerintah Aceh melakukan kesepakatan Untuk membeli 4 pesawat N219 produksi PT Dirgantara Indonesia Melakukan pendirian perakitan fasilitas pesawat N219 Dan pengembangan sumber daya manusia untuk industri penerbangan di Aceh Nilai MOU pengadaan 4 unit pesawat N219 untuk pemerintah Aceh ini Bernilai 24 juta dolar Amerika Serikat Atau lebih dari 365 miliar rupiah Yang ditargetkan akan dilunasi pada tahun 2021 mendatang PLT Gubernur Aceh Nova Irianza mengatakan kesepakatan ini merupakan lanjutan Dari kesepakatan pemerintah Aceh pada Februari 2018 lalu Dimana pemerintah Aceh merevisi rencana awal mereka membeli 50 pesawat Menjadi hanya 4 unit pesawat Ada airshow di Singapura Waktu itu Pak Irwani Yusuf menandatangani MOU Kerjasama pembelian pesawat N219 Dari PT DI Tentu untuk menunjang secara umum pertumbuhan dan pembangunan Aceh Nantinya keempat pesawat N219 yang dibeli ini Akan digunakan untuk ambulan udara dan pesawat pemantau di wilayah pesisir Aceh Taufi Kelana melaporkan Dalam aksi tersebut mahasiswa meminta pemerintah Untuk mengusut tuntas sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia khususnya di Aceh Para mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh menggelar pawai obor Sebagai bentuk mengingatkan pemerintah mengusut pelanggaran HAM Kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa berdarah yang terjadi di Simpang KKA Dan konflik Aceh satu dari sejumlah pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas Pawai obor bukan hanya simbol protes para mahasiswa dan pejuang HAM di kota Petrodolar tersebut Lidah api obor yang menyala secara bersamaan justru membuat suasana kota Loksmaweja di Semarang Meskipun pawai obor dikawal oleh aparat kepolisian Mahasiswa tetap bersemangat meskipun harus berjalan kaki di malam hari hingga beberapa kilometer Koordinator aksi Muhammad Rajif menilai banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan pemerintah Oleh karenanya dalam peringatan hari HAM sedunia tahun ini Pemerintah butuh integritas dan kejujuran dari pihak yang berwenang Untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM tersebut Terhadap pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi Khususnya di Aceh Kemudian mengusut tuntas kejadian-kejadian pelanggaran HAM di Indonesia Adanya oknum-oknum yang bermain ini merupakan salah satu hambatan Untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM yang terjadi saat ini Rajif mengatakan adanya oknum yang bermain dalam penyelesaian perkara HAM Merupakan hambatan untuk menuntaskan perkara pelanggaran HAM Yang terjadi saat ini maupun yang terjadi masa lalu Pihaknya berharap agar pemerintah bisa segera melakukan penyelesaian Terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi Banyak keluarga korban pelanggaran HAM yang belum merasakan keadilan Dari pemerintah lantaran tidak ada penyelesaian yang komprehensif Muhammad melaporkan dari Kota Loksemawe Banyak upaya ditempuh pemerintah Kabupaten Acijaya untuk memajukan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat meluncurkan gerakan pendidikan satu mutu Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Serambi Mekah Peluncuran program pendidikan satu mutu dihadiri Bupati, DPRK, tokoh pendidikan Para guru dan anak sekolah di Kabupaten Acijaya Bahkan program yang digagas dinas pendidikan yang dilaksanakan di Taman Memorial Tsunami Pak Calang ini Mendapat atensi penuh dari banyak pihak Gerakan pendidikan satu mutu Acijaya ini merupakan yang pertama dilakukan Dalam mencapai sebuah pendekatan inovatif Untuk percepatan pencapaian pemerataan mutu pendidikan di seluruh Kabupaten Acijaya Bupati Acijaya, Teku Irfan TB mengatakan Pendidikan satu mutu dilanjutkan ke semua sekolah yang ada di Acijaya Agar mutu pendidikan semakin baik dan berkualitas Tahap pertama, sebanyak 50 sekolah sebagai pilot proyek dalam pengembangan sekolah efektif Sekolah sebagai pilot proyek ini bisa menggandeng sekolah lainnya Untuk menjadi sekolah efektif di Acijaya Untuk hak pertama ini ada 53 sekolah yang akan kita sebagai pilot proyek untuk pengembangan sekolah efektif Dan untuk berikutnya terus kita tambah nanti sistem daripada pelaksanaannya Yang sekolah 53 ini nanti menggandeng sekolah-sekolah lain Masing-masing menggandeng satu sekolah Dan di depannya terus sampai dengan semua sekolah Nanti kita berikan sebagai sekolah efektif Peluncuran pendidikan satu mutu juga dimeriahkan dengan pekan kreativitas pendidikan Acijaya Karya inovasi guru, lomba cepat-tepat, lomba pidato bahasa Inggris, tahfiz Al-Quran Adalah beberapa kegiatan yang berakhir pada 11 Desember lalu Mustiadi melaporkan dari Kabupaten Acijaya Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Banjir malam hari membuat warga langsa panik Aktivis gelar pawai obor peringati hari ham sedunia Gampung penayung Banda Aceh jadi gampung kerukunan Harga jual tomat dalam sepekan terakhir di Kabupaten Biren Kian Anjlok Akibatnya sejumlah petani tomat di Gampung Menasa Bungo Kecamatan Pedada merugi karena harga jual tak bisa menutupi biaya operasional Tomat yang sudah matang dan merekah seharusnya menjadi berkah bagi Rizak dan rekannya Di Gampung Menasa Bungo, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren Kualitas buahnya yang lumayan seharusnya mendatangkan keuntungan Namun masa panen dan buah melimpah belum bisa membuat perasaan petani tomat di daerah ini bahagia Pasalnya harga tomat saat ini jauh dari harapan Yakni berkisar Rp3.000 per kilogram Anjloknya harga jual tomat membuat para petani merugi Harga jual tomat tak mencukupi untuk membeli pupuk dan biaya perawatan tanaman tomat Selama masa tanam hingga musim panen tiba Salah seorang petani Muhammad Rizal mengatakan harga jual tomat Anjlok Dari harga sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp3.000 per kilogramnya Dan menurutnya harga jual tomat turun disebabkan banyaknya petani Yang lagi panen tomat sehingga pasokan membanjiri pasar Kalau untuk bisa bagi kita menguntungkan kita ya Rp5.000, Rp6.000 Ya itulah kira-kira itu baru bisa untuk kita mendapatkan hasilnya Ya mungkin karena panen lokal terlalu banyak Ya karena kebersamaan waktu nanamannya Jadi harganya bisa anjlok begitu Rizal berharap kepada pemerintah setempat untuk bisa mencari solusi Agar harga buah tomat stabil sehingga para petani pun tidak merugi Karena setiap musim panen tiba harga jual tomat pun turun Tim Liputan 6 SJTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Nur Fazila, penderita lumpuh asal Gampung Bagok, Panahle, Kejamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh Untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif Nur Fazila, perempuan berusia 31 tahun yang menderita lumpuh sejak tahun 2011 lalu Setelah melahirkan anak keduanya Tiba di IGD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dengan menggunakan ambulan Nur Fazila tiba ditemani ibunya Mariani Nur Fazila langsung mendapatkan perawatan medis di ruang rawat INAP HCU Untuk mengetahui jenis penyakit yang dialaminya Sebelumnya Nur Fazila juga sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Tapi belum ada hasil apapun Karena ia hanya memeriksa luka di punggung belakang dan kaki yang sering sakit Iskandar Usman Al-Farlaki, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ikut mendampingi Nur Fazila Mengatakan Nur Fazila akan menjalani pemeriksaan pada bagian sarafnya Dan memfasilitasi biaya pengobatan yang sepenuhnya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan Ada pemeriksaan lab kepada Ibu Nur Fazila Termasuk nanti tindakan MRI yang dilakukan oleh tim medis Untuk memeriksa kenapa sebagian dari pinggul dan kaki Nur Fazila ini Tidak bisa bergerak sama sekali setelah melahirkan anak kedua Jadi hasil lab nanti akan menentukan tindakan dan fase apa yang dilakukan oleh teman-teman medis di Rumah Sakit Jainal Abidin Menaceh Sebelumnya kisah Nur Fazila viral di media sosial Karena ibu dua anak ini bekerja membuat kerupuk melinjuh sambil tidur tengkurap di atas dipan karena menderita lumpuh Ia bekerja untuk menghidupi ibu dan seorang anaknya yang kini berusia 8 tahun Pasca pemberitaan dari media masa, Nur Fazila pun kemudian mendapat perhatian dari masyarakat Dan akhirnya bisa dirujuk ke Rumah Sakit di Banda Aceh Taufik Lana melaporkan dari Banda Aceh Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan sertifikat dan label Gampung Sadar Kerukunan kepada Gampung Penayong, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Banda Aceh Abdul Syukur mengatakan Penetapan Gampung Penayong sebagai daerah sadar kerukunan diberikan setelah dilakukan penelitian oleh Balai Litbang, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pengukuhan penetapan ini dilakukan di halaman kantor kecil setempat Ketua Forum Kerukunan Beragama Kota Banda Aceh Abdul Syukur mengatakan Penetapan Gampung Penayong sebagai Gampung Sadar Kerukunan Beragama karena di kawasan tersebut memiliki hubungan sosial yang baik antar umat beragama Dari tahun ke tahun, setelah kita melakukan pembinaan, memang kenyataannya adalah Kota Penayong adalah kota yang ditutup harus kita beri jempolan Mereka dengan mayoritas penduduk, 85 persen, selebihnya campur, stand, katalik, dan islam yang ada di Kota Penayong Jadi sungguh kehidupan yang begitu aman, nyaman, mereka berbelanja bersama, tidak melihat ini agama Orang islam juga berbelanja dengan buddha, orang buddha juga berbelanja dengan muslim dan sebagainya Dengan ditetapkannya Gampung Penayong sebagai Gampung Kerukunan Sadar Beragama ini Kini di kecamatan Kota Alam ada dua Gampung yang berlebel Gampung Kerukunan Beragama Pada tahun 2017 lalu, label yang sama telah diberikan kepada Gampung Mulia Kecamatan Kota Alam Dua Gampung ini merupakan bagian dari lima Gampung yang telah ditetapkan sebagai daerah sadar kerukunan di Provinsi Aceh Dengan adanya label tersebut, Penayong diharapkan dapat terus membina hubungan baik antar umat beragama Dan menjadi contoh bagi Gampung lain yang penduduknya juga heterogen Taufiq Lana melaporkan dari Banda Aceh Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati